Yang ini adalah menguasai bahkan ada juga yang memberikan pengamanan di sana Jadi pengamanan yang terlihat di PCR tidak lagi ada di sana Tidak ada di sana, sehingga kita mempertanyakan atas dasar apa mereka melakukan pengamanan dan mengunduduki, menguasai di pasal 16 ini Dan juga tentunya atas perintah siapa Karena ini kan sesuai dengan yang sudah kita yakini bersama antara pemerintah Kota Palembang, kemudian perundah pasar PCR Pasal 16 itu kan menjadi kewenangan pemerintah Kota Palembang Dan PT.BJR ada sebagai pelaksana untuk melakukan revitalisasi yang nantinya akan dilakukan pengelolaan Nah oleh karena itu, karena ini menjadi kewenangannya pemerintah Kota Palembang PT.BJR melaporkan tentang perkembangan terakhir kepada berundah maupun kepada wali kota Agar perkembangan ini dapat ditunjukkan oleh pemerintah Kota Palembang Sesuai dengan kewenangan yang ada pada wali atau pemerintah Kota Palembang Selamat malam Kemudian menyerahkan HGB-nya kepada PT.BJR Namun dalam perjalanannya ternyata upaya untuk menjadikan pasal 16 Selain sebagai tempat transaksi ekonomi tapi juga menjadi destinasi wisata Ternyata mungkin akan mengalami hambatan dan sulit untuk teralisasi Karena beberapa waktu lalu pedagang yang menempati pertokohan di pasal 16.BJR Palembang Masih bertahan dan tidak bersedia untuk direlokasi Sementara di pihak lain, pihak Pemkot bersama Perumda dan PT.BJR yang menjadi pemegang HGB Itu mereka sebenarnya sudah melakukan upaya-upaya termasuk diantaranya Menyiapkan tempat penampungan sementara Namun memang belum ada titik temu Dan ternyata kemudian dalam perjalanan juga ada hambatan Karena diduga ada perbuatan pengusahaan di lokasi pasal 16 Dan kemudian membuat pihak pedagang melaporkan kepada pihak kepolisian Terutama di Polda Sementara dari pihak BCR dan Perumda atau dalam hal ini Pemkot Juga ternyata melaporkan adanya upaya menguasai lahan yang sebenarnya menurut Pemkot Sementara memang tidak berhak lagi ditempati oleh peralatan pedagang Nah telah hadir bersama saya kuasa hukum dari PT.BJR Dr. Suharyono SHMH Selamat malam Selamat malam Pak Nasir Selamat malam juga semua pendengar Jadi mungkin sebenarnya ini kan ada perkembangan nih Bagaimana sebenarnya perkembangan persoalan yang membelit di upaya revitalisasi pasal 16 ini Bisa diceritakan Ya Saya rasa memang umum ya Ini bukan hanya terjadi di Kota Palembang Pembenahan pasal 16 hilir Tapi juga terjadi di daerah-daerah lain Bahwa yang namanya untuk pembangunan, revitalisasi Itu ya pasti adalah yang perlu dan kontra Kalau ada tanpa terkecuali Juga yang terjadi di pasal 16 ini Sebaik apapun, semulia apapun, tujuan baik apapun Yang akan dilakukan Seperti Kota Palembang Pasti ada juga selain yang mendukung Ada juga kelompok-kelompok yang tidak sependapat atau tidak mendukung kegiatan itu Nah terkait dengan perkembangan di pasal 16 Saya rasa ini persoalan hukumnya sudah clearan ya Sudah clearan tinggal bagaimana pemahaman dari masyarakat Terkhususnya para pedagang yang memegang sertifikat hak milik satuan rumah susun itu Yang masih sebagian meyakini bahwa itu masih berlaku Akan tetapi dengan adanya sejumlah sosialisasi Dan penjelasan beresan dari banyak pihak Terutama yang sudah berkembang saat sekarang ini Saya meyakini juga sebagian sudah ada beberapa yang sudah memahami Bahwa sertifikat hak milik satuan rumah susun ini memang sudah berakhir masa keperlakuannya 2016 seiring dengan berakhirnya perjanjian kerjasama dengan PT Pelabung Mahmur Seiring juga habis masa berlakunya HDP Yang menjadi dasar di dalam terbitnya sertifikat hak milik satuan rumah susun ini Nah kemudian ini maka yang berkembang Karena kemarin dari PT BGR Yang diberikan amanat Yang diberikan tugas Kepercayaan oleh pemerintah kota dan pemerintah pasar Untuk melakukan kegiatan revitalisasi Ya sudah selesai di tahap atap Kemudian lantai 4 Memasuki lantai 3 Nah disini yang kemarin ada perbedaan pandangan 3, 2, dan 1, dan basement ya 3, 2, 1, dan basement Yang sudah dalam apa Masuk tahapan pelaksanaan pekerjaan relokasi itu Nah sehingga dalam relokasi itu terjadi Memang harus memang harus dibukar untuk dilakukan dikosongkan Dan memang harus ada beberapa hal yang memang dibenahi namun juga revitalisasi Nah kenapa itu dilakukan malam hari Satu memang mengejar ketertinggalan Apa Lempur Kemudian juga Apa namanya Untuk menghindari Dan untuk menjaga keamanan Tidak mungkin dilakukan siang hari Karena juga nanti ada beberapa pedagang dan sebagainya itu Nah itu yang parangkali Belum tersosialisasi dengan baik Kepada beberapa pedagang Dan juga terkonfirmasi dengan sempurna barangkali seperti itu Sehingga terjadi perbedaan pandangan seperti itu Nah jadi pas dilaporkan itu artinya sekarang Terhenti ya Revitalisasi Nah yang ini makanya Dengan adanya laporan Laporan itu kan ada dua yang disampaikan itu Yang pertama katanya Selain pengerusakan ada penjarahan Nah kalau tindakan yang Melakukan pekerjaan di malam hari itu Itu adalah pekerjaan Atau bagian dari pekerjaan revitalisasi Nah tapi kalau memang Katanya ada penjarahan Saya tidak akan menyampaikan Menangkapi hal ini Karena ini sudah dilakukan Proses di Boda Ya kita tunggu saja Bagaimana hasil proses di Boda Kita hormati Langkah-langkah hukum Yang dilakukan oleh para pedagang Kemudian kita hormati juga Proses hukum yang ada di Boda Dan nantinya kalau memang ada Apa Petugas-petugas dari BCR yang akan dibanggil Kita akan hadiri untuk menyampaikan Penjelasan dan keterangannya Kita hormati Sesuai dengan Ya seperti itu Kalau katanya informasinya Kan ada pertemuan Di komisi 2 DPRD itu Ada titik temunya juga Atau ada kesepakatan Ya Nah jadi Pertemuan yang Terjadi Atau rapat yang terjadi Di komisi 2 Itu pasca Ada yang laporan Betul Yang di DPRD Komisi 2 DPRD Putang Palembang Adalah Sebagai Respon Wakil Rakyat Atau Kelembagaan DPR Atas kunjungan 2 Anggota Dewan itu Ya Ya dari Kalau ab ya Dari Kulkar Kalau tidak salah Ya Pak Higayat Kemudian dari Parti Kerindra Yang kemudian dua Itu Pak Apa itu Abdlatope Kalau tidak salah ya Nah kemudian Dilakukan Apa Undangan rapat Yang diundang adalah Termasuk Bicu Wali Kota Kemudian para pedagang PT BGN Kemudian Apa namanya Berundah Pasar Dan Apa namanya Organasi Perangkat Daerah OBD Berarti BG Wali Kota Hadir ya Kebetulan BG Wali Kota Enggak hadir Karena ada Pada tugas lainnya Nah seperti itu Nah Di dalam forum rapat itu Tentunya Dewan Memfasilitasi Untuk coba Mendengarkan Apa yang terjadi Bagaimana Sampai terjadi Di laporan-laporan Yang dilakukan oleh Pihak B3SR Ya SRS Dan juga Meminta Penjelasan juga Dari PT BGR Yang dilakukan Termasuk dari Perumda Pasar Nah Memang pertama Ada diberikan Kesempatan dulu Kepada Apa B3SRS Untuk Menyampaikan Apa Apa yang Disampaikan Dalam Berumdewan Nah Diwakil oleh Penangasaranya Atau kuasa hukumnya Pak Ediswanto Ya Menyampaikan Bahwa Akan dilakukan Rapat ini Memilikan Persyaratan Ataupun Ya Persyaratan lah ya Meminta Agar Forum ini Bisa Mengakui Sebelum Dilanjutkan Ya Intinya seperti itu Jadi Minta pengakuan Bahwa SHM SRS itu Masih berlaku Nah Sepanjang ini SHM SRS ini Dinyatakan Berlaku Dalam forum Rapat ini Kami bisa Ikut Rapat Nah Tetapi Kalau memang Tidak ada pengakuan Ya Tidak ada gunanya Kami rapat Nah Intinya Seperti itu Dengan berbagai Penjelasan Dan argumentasinya Tapi Substansinya Adalah seperti itu Nah Oleh karena itu Pak Taubek Dari Anggota Dewan Pimpinan Rapat Kemudian memberikan Kesempatan Kepada Perumda Basar Untuk memberikan Tanggapan Apa yang Dikehendaki Yang dimintai Penjelasan oleh Dari B3S SRS ini Nah Pak Pak Anudirut Perumda Basar Membuka Dan menyampaikan Pandangannya Kemudian selanjutnya Disilahkan kepada Saya Dari Sisi hukumnya Sisi hukumnya Mengenai Bagaimana Eksistensi Atau Keberlakuan Daripada SHM SRS Yang dimiliki Oleh Oleh Pada Beragam Nah Kemudian Saya Jelaskan Dengan Berbagai Argumentasi Hukumnya Nah Akan tetapi Penjelasan-penjelasan Kami ini Tidak bisa Diterima Oleh Mereka Ya Oleh B3S SRS Ini Kemudian Mereka Menyatakan Workout Nah Ini yang Terjadi Dan yang Menarik Dalam Rabat Itu juga Sudah Disepakati Bahwa kita Tidak Membahas Tentang Persoalan Dugaan Bidana Karena itu Bukan menjadi Ranlannya Dewan Karena itu Menjadi ranlannya Bia Kepolisian Oleh Karena itu Dalam Konteks yang Ini Sudah disepakati Bersama Dalam Baru Merapat Oleh Karena Mengkutus Bagaimana Membahas Tentang Keberlakuan Daripada SHM SRS Yang dimiliki Oleh B3S Jadi Kondisi Sekarang Ini Memang Apa Upaya Berses Harus Stop Dulu Berarti Ya Nah Yang Justru Saya Mendapatkan Hal Yang Apa Namanya Kurang Menyenangkan Karena Di Lokasi Yaitu Pasar 16 Ini Informasi Yang Kami Terima Pedagang Ini Adalah Menguasai Bahkan Ada juga Yang Memberikan Pengamanan Disana Nah Ini Yang Jadi Pengamanan Yang Tidak Lagi Ada Disana Sehingga Kita Mempertanyakan Atas Dasar Apa Mereka Melakukan Pengamanan Dan Mengunduduki Menguasai Pasar Pasar Ini Dan Juga Tentunya Atas Pemerintah Siapa Karena Ini Kan Sesuai Dengan Yang Sudah Kita Yakini Bersama Antara Pemerintah Kota Balembang Kemudian Berundah Pasar BJR Pasar 16 Itu Kan Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Balembang Dan PT BJR Ada Sebagai Pelaksana Untuk Melakukan Revitalisasi Yang Nantinya Akan Dilakukan Pengelolaan Nah Oleh Karena Keenangannya Pemerintah Kota Balembang PT BJR Melaporkan Tentang Perkembangan Terakhir Kepada Berundah Maupun Kepada Wali Kota Agar Perkembangan Ini Dapat Ditenjian Diti oleh Pemerintah Kota Balembang Sesuai Dengan Keenangan Yang Ada Pada Pak Wali Ataupun Pemerintah Kota Balembang Jadi Apa 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 Sebenarnya Yang Respon Dari Pak Wali Belum Ada Kita Masih Menunggu Bagaimana Langkah Beliau Sesuai Dengan Kebenangan Dan Aku Meyakini Bahwa Pasti Akan Mengambil Langkah Yang Tepat Dari Sisi Hukum Dari Sisi Kebenangan Kalau Penampungan Sementara Sudah Disiakan Berapa Unit Kalau Penampungan Ini Terus Jalan Terus Jadi Nanti Kan Kalau Kita Lihat Dari Sisi Pencikapan Dari Para Perdagang Ini Ada Yang Sudah Setuju Untuk Direlokasi Atau Dipindahkan Tepat Sementara Tapi Juga Ada Informasi Yang Justru Dihalangi Perdagang Yang Lain Yang Bersikuk Tidak Mau Pindah Nah Ini Yang Terjadi Di Lapangan Oleh Karena Itu Saya Rasa Nanti Tindakan Tegas Juga Perlu Disampaikan Lebih Menjaga Kebibawaan Jadi Pemerintah Kota Maupun Kebibawaan Hukum Dalam Hal ini Seperti Itu Nah Kalau PT BCR Sidi Bentuk Itu Memang Mendapat Hak Untuk Mengelola Dan Melaksanakan Repitalisasi Ya Jadi Dalam Perjanjian Itu Yang Pertama Adalah Substansinya Untuk Melakukan Revitalisasi Pembinaan Pembinaan Dengan Desain Konsep Yang Sudah Disepakati Bersama Kemudian Dari Ini Sudah Pelaksanaan Pekerjaan Sudah Informasi Yang Kami Terima Sudah Kurang Lebih 15% Yang Tadi Dalam Tingkat Atap Lantai 4 Lantai Masuk Lantai 3 Dan 2 Dan 1 Dan Basement Sudah Progres Itu Nah Kemudian Setelah Nanti Selesai Baru Dilakukan Pengelolaan Itu Nah Sekarang Masih Tahap Apa Namanya Revitalisasi Pembinaan Pembinaan Itu Kalau Bagi PTBJR Sendiri Pak Dengan Adanya Kendala Kendala Seperti Ada Kerugian Tidak Kira-kira Secara Maten Ya Itu Pasti Ada Kerugian Yang Pertama Yang Kerugian Pertama Adalah Apa Namanya Terhambatnya Perlaksanaan Orbitalisasi Yang Kedua Kerugian Ini Juga Tidak Di Apa Dialami Oleh PTBJR Tapi Juga Saya Yakin Mara Perdagang Juga Mengalami Kerugian Kenapa Mereka Juga Tidak Bisa Berdagang Dengan Baik Dan Nyaman Akibat Hal Ini Kalau Bisa Pindah Ke Tempat TPS Tempat Penampungan Sementara Atau Penjualan Sementara Saya Rasa Akan Lebih Baik Sehingga Para Perdagang Juga Masih Bisa Tapi Kalau Informasinya Untuk Menempat Penampungan Sementara Harus Menyatakan Membeli Terlebih Dahulu Membayar DP Baru Kemudian Ditempatkan Di Terlebih Penampungan Sementara Jadi Kalau Mereka Yang Belum Ini Memang Tidak Mungkin Ditampung Ya Oleh Karena Ini Kan Sambil Berjalan Sambil Berjalan Ya Tentunya Ada Kebijakan Kebijakan Sehingga Hal Yang Demikian Itu Bisa Dilakukan Bisa Dicari Jangan Solusi Ya Kalau Mereka Tidak Mau Di Lokasi Bagaimana Ditempatkan Kan Tidak Ada Penekatan Seperti Itu Jadi Sekarang Yang Sudah Laporkan Ke Polistabes Nah Jadi Kita Sudah Melaporkan Di Pemda Pasar Dalam Hal Ini Sudah Melaporkan Ke Polistabes Kepada Sejumlah Pedagang Yang Melakukan Apa Namanya Menguasai Menempati Maupun Menghagi Bidang Tanah Yang Berupa Giosgur Ada Bangunannya Giosgur Itu Yang Tidak Mau Keluar Itu Padahal Hak Itu Tadi Sudah Berakhir Tapi Kalau Biasanya Menyangkut Bangunan Itu Biasanya Perdaka Atau Memang Bisa Pidana Juga Kan Tanah Yang Di Atas Ada Bangunan Jadi Itu Melekat Bangunan Dan Tanah Melekat Mungkin Mengenakan Gantung Dan Ada Tanah Ada Lagi Yang Terkait Saya Rasa Yang Penting Bagaimana Koordinasi Kerjasama Dengan Barasi Jumlah Pedagang Bagaimana Kita Mendukung Kebijakannya Jadi vitalisasi Itu Sesuatu Yang Tidak Bisa Dihindari Karena Setelah Bangunannya Building Ini Memang Suka Dibenahi Dan Lingkungannya Perlu Ditata Tinggal Kesadaran Kita Bersama Yuk Ikuti Kebijakan Kebijakan Yang Ada Kalaupun Ada Perbedaan Pandangan Ya Boleh Saja Dikomunikasikan Dengan Pemerintah Kota Balembang Dengan Pemerintah Pasar Dengan BDBJR Yang Masing-masing Lembaga Ini Memiliki Patasan Kebenangan Dan Mungkin Akan Ditimbangkan Kemudian BDBJR Atau Memudah Kalau Memang Itu Bukan Kebenangan Jadi Masing-masing Memiliki Kebenangan Yang Berlainan Dan Begitu Ya Tapi Artinya Kalau Memang Tidak Ada Tidak Tidak Bisa Terlaksana Ini Krivitalisasi Itu Memang Harus Ada Apa Namanya Ada Deadline Mereka Mengasumkan Tapi Sudah Lewat Tapi Ternyata Mereka Masih Menempati Kalau Yang Ini Tentunya Kan Ada Penekatan Hukum Dalam Artian Hukum Bidana Perdata Yang Kedua Penekatan Kewenangan Nah Penekatan Kewenangan Ini Kan Wali Kota Juga Punya Kewenangan Sebagai Wali Kota Permudah Pasar Sebagai Pemilih Tanah Juga Punya Kewenangan Sendiri Nah Ini Terjalan Saya Meyakini Bahwa Revitalisasi Ini Akan Tetap Berjalan Hanya Ya Namanya Hambatan Hambatan Selalu Ada Dan Selalu Dikerjasamakan Sebaik Mungkin Sehingga Kesadaran Di masyarakat Itu Juga Terperlu Diperhatikan Oke Minkah Barangkali Informasi Yang Bisa Disampaikan Tentang Perkembangan Upaya Revitalisasi Pasaran Ambas Palembang Artinya Mungkin Nanti Kita Harapkan Bisa Teras Sana Dan Menjadikan Pasaran 16 Bukan Hanya Tempat Teras Saksi Juga Destinasi Wisata Juga Akan Bisa Teralisasi Dan Ekonomi Pasaran 16 Terlambat Dari Para Pedagang Bisa Bergerak Lagi Yang penting Silah Assalamualaikum 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 Terima kasih telah menonton!